Intro Seseorang dikenali berdasarkan sahabatnya Maka berhati-hatilah dalam pemilih sahabat Karena kita bisa memberikan pengaruh kita Juga dia bisa memberikan pengaruhnya Pilih sahabat yang baik agar lebih mudah terbuat baik Pilih sahabat yang baik jika aku bisa perbaikin Sahabat baik pengingatkan dirimu akan kebaikan Pilih sahabat yang baik agar lebih mudah berbuat baik Pilih sahabat yang ku jika aku bisa perbaikin Sahabat baik pengingatkan dirimu akan kebaikan Terima kasih teman-teman Nash Tepuk tangan untuk teman-teman Nash Terima kasih Terima kasih Maka lihatlah seseorang siapa dia temannya Dengan siapa dia berteman Betapa pentingnya memilih teman Betapa pentingnya memilih teman Bahkan seseorang bisa dinilai dari temannya Siapakah teman kita Teman kita yang mengajak kita untuk berfoya-foya Dia kah teman kita yang tiap hari mengajak kita nongkrong aja terus Dia kah yang teman kita yang tiap hari ngajak kita hangout aja terus makan-makan aja terus Tapi gak pernah ngajak kita ke masjid Dia kah yang disebut teman Dia kah yang disebut teman Bukan itulah Bukan itu teman kata Rasulullah Temanmu itu adalah teman yang mengajakmu kepada kebaikan Dan seseorang bisa dinilai dari temannya Agama seseorang bisa dinilai dari temannya Maka lihatlah seseorang berdasarkan agama temannya Aukama kola Rasulullah SAW Oke terima kasih Ustaz Syah Teman 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 Sekali lagi boleh punya banyak teman Tapi jangan lupa ada visi dan misinya Amin Untuk menuju kebajikan Amin Baiklah kembali lagi di Islam Itu Indah bersama Fios Dindes Seperti yang tadi sudah disampaikan di segmen sebelumnya Bahwa di segmen ini kita ada apa ya Seperti mengajak Ibu-ibu disini Bintang tamu disini Untuk mengingat pelajaran dasar Islam Ya Bukan untuk ngetes Tapi untuk Ya namanya juga manusia tempatnya Lupa ya Mengingat kembali Ya di segmen ini namanya kita sebut Mungkin kita lupa Gini Bu Satu tiga Mungkin kita lupa Satu tiga Mungkin kita lupa Yuk siap-siap ya Buat bintang tamunya Kita butuh satu Silahkan dulu Pak Oke Pertama adalah Barto silahkan Kok cuma satu Satu Karena satu-satu nih Ustazah Satu-satu Yang pertama Pertama Kita persilahkan kepada Ustazah Oki mau pilih siapa nih Mau kasih pertanyaan buat siapa Ustazah Oki Safira dulu boleh Boleh Safira silahkan Yang pertama Safira ya Di pertanyaannya pertanyaan anak SD Basic banget Dasar banget Silahkan Aduh mudah-mudahan gak lupa ya Amin Amin Insya Allah Pertanyaan anak SD gampang Ibu Perjanjian nih Ibunya jangan bocorin ya Bu ya Kalau tahu jangan bisik-bisik ya Bu Bocorin ya Ibu jangan bocorin ya Pertanyaan pertama Cuma satu sih pertanyaannya Siapakah nama malaikat yang bertugas Mencatat amal baik dan amal buruk Di kiri dan di kanan Rokib Atif Betul gak Bu? Betul Nilainya berapa? 100 Jadi ada malaikat-malaikat Yang senantiasa mengawasi kita Di kanan dan di kiri Yang di kanan namanya Malaikat Rokib Yang mencatat amal-amal baik Dan di sebelah kiri Namanya malaikat Atif Yang senantiasa mencatat amal-amal buruk Dan nanti di hari kiamat kelak Kita akan dapat buku tuh Catatan-catatan amal baik dan amal buruk Jadi Kalau kita mengaku beriman Kepada malaikat-malaikat ini Berarti ketika melakukan sesuatu Paham Oh ada malaikat pencatat Jadi harus hati-hati dalam perbuatan dan ucapan Waspada Betul sekali Masyata untuk Oki juga Nah berarti Fira Tidak lupa Tidak lupa Silahkan Fira Terima kasih berikutnya Aku yang lanjutnya Next Buat siapa pertanyaannya Aku mau Romi 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 Tahan dibakar api Siapa ya Ibrahim Tidak bertanya Tidak bertanya Pokoknya perintah langsung laksanakan Yang kedua Tidak pernah ragu-ragu dengan Allah Pokoknya yakin pada Allah Menyimpan anak putranya dan istrinya di Mekah Dia yang ketiga tidak mau makan sendiri Selalu banyak sahabatnya Beliau tidak mau makan kalau makan sendiri Beliau mengajak teman Jawabannya Romi betul ya Berarti Romi tidak lupa Tunggu tangan sekali lagi buat Romi Silahkan Romi Berikutnya pertanyaan akan diberikan oleh Ustadz Syam Untuk Untuk Degun Oh buat Degun dulu Buat Mas Degun dulu Buat Mas Degun dulu Buat Mas Degun dulu Buat Mas Degun dulu Tenang aja Yang dipanggil kesini yang bintang tamu Yang gak dipanggil berarti bukan bintang tamu Mungkin Lupa Oke pertanyaan selanjutnya untuk Degun Saya berteman sama Udin deh mungkin banyak lupanya Insya Allah enggak ini Enggak apa-apa Kalau lupa juga enggak apa-apa Pertanyaannya sambung ayat Langsung beda sendiri pertanyaannya Pertanyaannya sambung ayat Silahkan Aduzubillahiminasyaitanirrajim Falyakbudurabbaha dalbayit Falyakbudurabbaha dalbayit Atama'un Minjuin Wahmana'un Minau Surah Al-Qurais Jadi kalau dari awal kita baca Masya Allah Surah Al-Qurais Lupa-lupa ingat sih biasanya Bu ya Kalau jarang dibaca kita bisa Jangan dianggap remi Al-Quran itu lebih gampang lepasnya Hafalan Al-Quran Katanya lebih Gampang lepasnya daripada unta yang tidak diikat Nah jadi kalau jarang Memang jarang dibaca Baca ketika sholat Kalau sholat kan Favorit banget tuh Kul-kul-kul-kul-kul-kul-kul-kul Akhirnya yang lain lupa Padahal waktu SD Hafal semua itu sampai duha Surah Al-Qurais Diberikan aman, nyaman, kenyang Aman, nyaman, kenyang Artinya gini Mudah-mudahan Kita bisa baca Setiap kita berada di kampung orang Seperjalanan Lapar Puasa Perbanyak baca ini Ketika habis niat puasa Baca surah ini Insya Allah tidak lapar Sampai buka puasa Amin Betul amin amin Berarti Gun ini Ingat-ingat lupa Karena tadi ingat tapi terbata-bata Gak apa-apa Boleh itu tanggung buat Kan mengingatasi Betul sekali Terima kasih Yuk langsung Alhamdulillah udah selesai Udinnya gak Udin Gak-gak Yang di maju ke depan yang bintang tampung aja Udin, Udin Udin juga bintang tampung Udin, mungkin kita lupa ya Pintu keluarnya lewat mana ya Udin, terakhir Terakhir Kino si ananya Kino si ananya Kino si ananya Sia ditanya Pak Ya iya Yang lain ditanya Pak Udin Ini pertanyaannya spesial Ustazah Yang susah ya Yang susah ya Oke ya Oke pertanyaannya Buatkan lagu buat Islam Tindak Iya Pertanyaan untuk Udin Cepat 1, 2, 3 Udah Udah Oke pertanyaannya Udin, Udin apa yang suka makan Nasir Udin Oke Tapi bukan itu pertanyaan itu pemanasan ya Salat sunnah apakah yang dikerjakan untuk memohon hujan kepada Allah SWT Isti gosah Isti gosah Salat apa Amir Depannya sama I juga Oh istisko Yeay Udin apa yang minta hujan Ahiruddin Eh Dimana Ahiruddin Ahiruddin Oke Boleh sekali lagi teman-teman Untuk kita Masya Allah Udah disini aja Udin mau kemana udah disini aja Ya udah nanti akan ada kajian dari Ustadz Maulana Makanya jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah Bersama Fyostin DS Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah